Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Pak Sudraja mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bantai dengan nomor 21602012 ini saya akan menembakkan alat yang saya buat yaitu alat PH meter dengan sensor PH4052C selanjutnya saya akan memperkenalkan alat-alat yang dirancang sehingga menjadi sebuah alat PH meter yang pertama katoda kaca alat ini dipergunakan untuk pembacaan sensor PH kemudian ada sensor suhu dengan JS18B20 kemudian disini ada LCD untuk pembacaan PH kemudian ada GSM800L untuk pengerimaan pesan SMS semuanya ke handphone kejualan kemudian disini ada Arduino Nano ada backup partner yaitu untuk mengurangi protase yang masuk ke alat yang kita buat selanjutnya penimplementasian alat sebelumnya kita nyalakan lebih dahulu alat yaitu dengan mengkoneksikan adapter ke jaringan listrik atau oke stop kontak setelah terhubung maka alat akan mengalah dan GSM akan berkedit-kedit tandanya dia menangkap jaringan kemudian kita masukkan sensor ke dalam sampai air sensor PH dengan sensor suhu setelah mendapatkan data maka akan menerima SMS ke nomor tujuan seperti pada tampilan sebagai berikut kemudian kita juga dapat melakukan atau memastikan dari handphone bahwa beberapa data yang akan dikeluarkan oleh si alat dengan cara meletik di cek maka alat akan berproses kemudian akan memiliki data ulang demikian jumlah yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat terlebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati